Hari ini, kita akan membahas Kabinet Indonesia Maju di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi Dodo atau yang akrab di Sapa Jokowi. Bagaimana kabinet ini menjalankan visi Indonesia Maju dan mencapai kemajuan di berbagai sektor? Simak terus untuk mendapatkan wawasan yang lebih dalam. Presiden Jokowi menciptakan Kabinet Indonesia Maju dengan fokus pada transformasi dan kemajuan di berbagai sektor. Visi Indonesia Maju mencakup pengembangan ekonomi, peningkatan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, dan reformasi birokrasi. Kabinet ini bertujuan untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maju dan berdaya saing tinggi di tingkat global. Dalam menjalankan visi tersebut, Kabinet Indonesia Maju telah mencapai sejumlah pencapaian signifikan. Secara ekonomi, pertumbuhan ekonomi yang stabil dan program reformasi struktural telah diterapkan untuk menciptakan lingkungan investasi yang kondusif. Peningkatan infrastruktur, seperti proyek-proyek strategis, telah meningkatkan konektivitas antarwilayah. Pemberdayaan masyarakat menjadi fokus melalui program-program inklusif, seperti kartu prekerja dan peningkatan akses pendidikan. Kabinet juga berkomitmen pada upaya penanggulangan bencana dan perlindungan lingkungan. Reformasi birokrasi diperkuat untuk meningkatkan aksesisi dan responsifitas pemerintah. Inovasi digital diterapkan untuk mempermudah layanan publik dan meningkatkan transparansi. Meskipun mencapai sejumlah pencapaian, Kabinet Indonesia Maju juga menghadapi tantangan seperti ketidaksetaraan ekonomi dan isu-isu sosial. Namun, pemerintah terus berkomitmen untuk mengatasi masalah tersebut melalui kebijakan yang progresif dan solutif. Masa depan Kabinet Indonesia Maju melibatkan kelanjutan upaya-upaya untuk meningkatkan daya saing ekonomi, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan keberlanjutan lingkungan. Rencana pembangunan jangka panjang masih diupayakan untuk mencapai Indonesia yang lebih maju, adil, dan berkelanjutan. Demikianlah gambaran singkat tentang Kabinet Indonesia Maju di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi. Bagaimana pandangan Anda tentang kinerja Kabinet ini? Terima kasih telah menonton!